Intro Pernah dengar nama Kilafatul Muslimin? Ini adalah nama sebuah organisasi yang sedang diburu-buru pemerintah. Ketua umumnya Abdul Qadir Hasan Baraja sudah ditangkap. Selain dia, ada 22 aktivis Kilafatul lainnya yang juga ditahan. Nama Kilafatul selama ini sebenarnya jarang terdengar. Mereka juga tidak terlibat dalam aksi kekerasan atau terorisme. Kalau begitu, kenapa mereka harus diburu pemerintah? Bagi sebagian masyarakat, tindakan pemerintah semacam ini bisa saja dibaca sebagai bentuk anti-demokrasi. Kesannya pemerintah tidak menghargai hak warga untuk berorganisasi atau memiliki pandangan politik yang berbeda. Namun dalam pandangan kami di CSW, sikap keras pemerintah ini bisa dipahami. Yang paling mendasar adalah soal ideologi. Kilafatul ini tidak mempercayai Pancasila sebagai dasar negara. Mereka tidak mempercayai Undang-Undang Dasar 45, negara kedaulatan Republik Indonesia, dan demokrasi. Menurut mereka, sistem Kilafatul adalah atap di atas Pancasila. Kilafatul ini bukan sekedar organisasi yang melakukan kegiatan sosial atau kebudayaan. Mereka ini adalah organisasi politik yang berusaha mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu sebuah negara Islam berbentuk Kilafat. Dan hebatnya, mereka bahkan sudah memiliki struktur organisasi pemerintahan. Dalam struktur organisasi pemerintahan Kilafatul, terdapat posisi kalifah semacam presiden, Katib Al-Khalifah semacam sekretaris, Mustasyar semacam penasehat tiga orang, dan wuzara alias para menteri. Ada 10 wuzara, termasuk Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Ekonomi dan Pemberdayaan, Menteri Olahraga dan Kesehatan, serta beberapa menteri lainnya. Pemerintah Kilafatul ini melakukan kegiatan di tiga wilayah, Jawa dan Sumatera, pulau-pulau lainnya, serta luar negeri. Nama-nama orang yang akan menempati posisi-posisi kunci pun sudah disiapkan. Nama kalifah adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, Katib Al-Khilafah Imam Syaukani, Menteri Pendidikan Ahmad Sobirin, dan seterusnya. Dalam struktur itu juga sudah ditetapkan fungsi dan peran masing-masing wuzara. Misalnya, Menteri Pendidikan yang punya posisi kunci, dia harus menetapkan kurikulum pendidikan di semua sekolah yang terafiliasi dengan Kilafatul. Dia juga bertanggung jawab menanamkan ideologi Kilafah pada umat Islam sejak usia dini. Karena itulah, Kilafatul berusaha menyusupi sekolah-sekolah di berbagai tingkatan. Begitu juga Kilafatul menerbitkan buku, brosur, dan buletin yang memuat ajakan mendukung Kilafah dan menunjukkan kelemahan-kelemahan Pancasila. Mereka pun menyiapkan dana perjuangan. Ketika kantor pusat mereka di Bandar Lampung digerebek polisi, ditemukan uang tunai sebesar 2,3 miliar rupiah. Polisi saat ini masih terus menyelidiki kucuran dana yang mereka miliki, termasuk di berbagai rekening bank. Yang penting juga mempelajari sumber dana mereka. Salah satu dugaan adalah Kilafatul memperoleh aliran dana dari tiga negara, Arab Saudi, Malaysia, dan Amerika Serikat. Ini diungkapkan pengurus badan penanggulangan ekstremisme dan terorisme MUI Ma'amun Rashid. Menurut polisi, sampai saat ini diketahui bahwa ada 30 sekolah yang sudah disusupi ajaran Kilafatul. Sejauh ini, Kilafatul memang hanya melakukan kampanye dengan cara yang damai. Mereka banyak melakukan acara keagamaan seperti acara pengajian, ceramah agama, peringatan hari raya, dan semacamnya. Salah satu kegiatan khas mereka yang lain adalah konvoy motor Kilafatul. Para pengurusnya mengungkapkan bahwa mereka melakukan konvoy motor 4 bulan sekali. Mereka membawa bendera dan panji Kilafatul. Di sepanjang jalan, mereka membagi-bagikan brosur dan selebaran soal Kilafatul. Mereka mengatakan itu dilakukan untuk memberi pendidikan masyarakat tentang Kilafatul. Dalam acara-acara seperti konvoy motor itu, mereka tidak bicara soal politik. Mereka berupaya tidak menyinggung pemerintah. Mereka berusaha menarik simpati masyarakat. Seolah-olah mereka hanyalah organisasi keagamaan tanpa misi politik. Jadi, perlukah pemerintah bertindak tegas terhadap organisasi ini? Misalnya dengan membubarkannya, seperti dulu pemerintah membubarkan FPI dan HTI. Bagi sebagian pihak, cara semacam ini terkesan tidak demokratis. Karena seharusnya gagasan dilawan dengan gagasan. Jadi, seharusnya kalau pemerintah khawatir dengan Kilafatul, sebaiknya dilawan dengan menyebarkan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya ideologi Kilafatul. Namun, ada sejumlah alasan yang nampaknya membuat pemerintah merasa harus melakukan tindakan tegas saat ini. Yang pertama, ideologi Kilafatul itu sendiri bertentangan dengan Pancasila. Kilafatul percaya pada ideologi negara Kilafah bukan NKRI. Alasan kedua, mereka melakukan metode penyusupan ke bawah. Mereka memasuki sekolah-sekolah, pengajian, organisasi masyarakat. Bila tindakan tegas ini tidak dilakukan sekarang, Kilafatul bisa saja terus berkembang dan terlanjur memiliki basis masyarakat yang kuat. Saat ini memang tidak diketahui berapa jumlah anggota Kilafatul yang pasti. Tapi yang pasti, mereka sudah memiliki kantor cabang di 23 provinsi. Di Bandar Lampung saja, di kantor pusatnya mereka diketahui memiliki 2.000 anggota. Jadi dipertirakan saat ini Kilafatul memiliki puluhan ribu anggota. Bayangkan, kalau itu terus membesar dan ada akhirnya jutaan warga yang menolak Pancasila di seluruh Indonesia. Alasan ketiga, terkait rekam jejak pimpinan Kilafatul, Abdul Qadir Hasan Baraja. Baraja adalah mantan anggota negara Islam Indonesia. Dia juga sudah dua kali ditahan terkait dengan aksi kekerasan dan teror. Pertama, tahun 1979, ketika itu dia diketahui terlibat dalam jaringan teror warman. Dia kemudian terlibat dalam pengeboman gereja dan borobudur pada 1985. Untuk itu, ia harus masuk penjara sampai 16 tahun. Setelah keluar dari penjara itulah, ia mendirikan Kilafatul pada 1997. Karena sejumlah alasan itulah, nampaknya pemerintah tidak mau main-main dengan organisasi ini. Seperti tadi dikatakan, Kilafatul Muslimin bukan organisasi masyarakat biasa. Mereka ingin membangun negara di dalam negara. Dan itu membahayakan kita semua. Saya, Rizka Putri, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.